Halo guys, jumpa lagi dengan Opasan Makan enak gak perlu mahal Guys, saat ini kita mengarah ke makanan Aceh Aceh, jauh sana guys Tapi posisi aku ada di jalan raya C.H.G. Masari, Pina Pas di depannya sebenarnya, Kopa Bensin Kita cobain nih guys, ini Aceh Sabang baru Bangkar, bangkari guys Ikut ya guys Ya, saat ini kita langsung kenalan dengan Bangkari nih, owner-nya nih Dengan Bangkari langsung Yes, Bangkari Bangkari, ngomong-ngomong ini Bangkari ini Ini Aceh ini ada di hasil masa hari ini, kenapa nih Bangkari? Ya, kita lihat dari prospeknya juga Kebanyakan di sini, permintaan banyak Mi Aceh Nah, kita buka di sini, kita buka di sini Oh, di sini bangkari sudah ada persaingan dong? Persaingan cukup banyak, tapi yang persaingan kita cukup banyak di sini Cuma yang kita jual, di sini kita jualan kita modulnya, kualitasnya Oh, kita bersaing kurang dengan harga, kita bersaing dengan kualitasnya dengan rasanya Sip Dengan itu teman-teman, dengan kuasa Kita punya cinta rasa sendiri, khas sendiri Jadi semua Mi Aceh, semua ada Mi Aceh Cuma kan kita, yang berani nggak kita dibumbu gitu aja Oke, di rempah-rempahnya Di rempahnya, oke Nah, ngomong-ngomong Bangkari nih, Mi Aceh ini udah lama, tau resep-resepnya atau gimana Bangkari? Atau resepnya dari kedua? Kalau resepnya, kita dari generasi kedua Oh, warisan orang tua Warisan orang tua Kita dari kecil sudah usaha dari Mi Aceh ini Wow, pasti enak punya nih, Bangkari Kita bukan belajar autodidak, memang warisan Warisan, oke Dari jam berapa sampai jam berapa, Bangkari? Kita buka dari jam 4 sore sampai jam 3 malam Oh, mulai jam 4 sore? Jam 4 sore Jam 4 sore, sampai jam 3 pagi? Jam 3 pagi Kemudian, ada online-nya nggak Bangkari? Online-nya ada kita di Govish Di Gojek Oh, di Govood? Govood, Govood Oke Kliknya apa nih, Bangkari? Kliknya kita rumah makan Mi Aceh Sabang Baru Mi Aceh rumah makan Sabang Baru Oke Kita coba nih, Bangkari Kualitas bakalannya Oke Terima kasih Bangkari Oke Ayo guys, jangan kemana-mana, ikuti terus aku Opa Sars Ayo guys Guys, sebuah pesananku sudah tiba nih guys Dari Mi To Mi's ya guys Dia ada kacang tanahnya nih guys Kemudian, nasi goreng Kemudian, mie goreng nih guys Nah, tidak ketinggalan Martabaknya guys Sebelum aku review aku berlalu guys Bentar guys Makan guys Kita mulai dengan mie tumis dulu guys Nah Sudah disiapin Biar punya jeruk ya nih guys Wow Dia punya beda nih guys ya Mie-nya Cukup banyak guys Nah Kita coba nih guys Parah nih guys Parah Kenapa? Rempahnya kuat banget guys Wow Sesuai dengan Bincaranya owner Enak banget Karena ku Dia ada Toge ya guys Pakai toge Wow Jaging sapinya Potong peti kecil nih guys Enak nih guys Kalaupun aku kasih Rating guys 9.95 nih guys Enak Guys Di goreng guys Terkenal banget sih Mereka punya mie goreng nih Ini Aceh ini asik banget Enak Tapi aku masukin Curugnya dulu guys Dia punya Ini tebal-tebal nih guys ya Mie goreng ini Mie goreng ini Mie goreng ini Apainnya apainnya? Baging sapinya nih guys ya Kita lihat baging sapinya Kita coba kabarin matapaknya guys Bosok menggorekannya Sambil sempurna Bumbung-bumbungnya juga ya Oke banget Penasaran guys Rumpahnya kembali lagi Tidak setengah lagi Tidak setengah lagi Setengah lagi Setengah lagi Guys minum dulu guys, teh tarik guys, asli beri Aceh nih guys. Seger banget, tidak bener, ini dia tarik tehnya, tapi sepertinya ada rasa susunya, sepertinya. Pake rempah, pake susu, jadi ini mereka berani karena disitu, harganya jauh lebih murah. Enak banget, enak guys, ngesel kalau gak dateng guys, aku coba dulu guys, ini marka pake, penasaran banget nih enak banget guys. Nah, kalau aku berarti dengan yang bedanya, mereka ada kacang tanah guys, ini gak kelupan nih, mie Aceh Reso ini pake kacang tanah. Mereka punya rempahnya banyak guys, kuat, kuat. Nah, dagingnya, sapinya guys. Daging sapinya, empuk. Spesial pake telur nih guys. Keluar juga berani guys ya. Beda ya. Guys, minum dulu guys, timun guys. Kuat panas dalem nih. Aduh, segernya guys. Rempahnya kuat panas dalem guys. Dan mereka, minyaknya ya. Itu gak terlalu banyak, dan juga gak terlalu sedikit guys. Ya, kita lihat mereka punya. Ini pas banget. Ini pas banget. Itu enak banget. Sebenernya, tujuhin tadi guys. Asik banget. Overall, asik lanjut guys. Bukan main dit. Pokoknya, patuh adik guys. Ini Aceh memang banyak. Tapi gak semuanya, berani bermain dengan rempah-rempah. Karena yang masak, itu asli dari Aceh. Pemilik, apalagi yang langsung. Ya. Oke. Jangan kemana-mana ikuti aku. Opasa. Setiap Selasa Jumat. Kami tayang dengan berbagai macam makanan yang unik-unik. Sampai jumpa. Bye.